Intro Assalamualaikum soleh solehah Berjumpa lagi dengan Mizia dalam Religion Activity Kali ini Mizia akan membawakan materi tentang Berbakti kepada Kedua orang tua Islam adalah agama yang Mulia yang mengajarkan Sopan santun terhadap orang tua Ada banyak hal yang Dapat kita lakukan sebagai bentuk Berbakti kita kepada orang tua Yaitu antara lain 1. Menuruti Perintah orang tua Kalau kita diperintahkan untuk Sholat, maka kita harus cepat-cepat Untuk mengerjakan sholat Karena selain itu Merupakan perintah dari orang tua Sholat adalah Ibadah yang wajib kita laksanakan 2. Membantu Pekerjaan orang tua di rumah Kegiatan anak-anak Selain belajar Juga harus membantu Pekerjaan rumah Misal Selesai makan Kita harus mencuci piring Karena Mama sudah memasak Masakan yang enak untuk kita Ketika bangun tidur Jangan lupa untuk langsung Membariskan tempat tidur ya Kita tidak boleh Merepotkan Mama dan papa kita 3. Berkata dengan baik Dan sopan Kita Jangan sekali-kali berani Mengucapkan perkataan Yang dapat menyakiti hati Kedua orang tua kita 4. Belajar yang rajin Agar menjadi anak yang pintar Orang tua kita Pasti sangat senang Jika melihat kita Menjadi anak yang rajin Dan pintar Membuat senang orang tua Juga merupakan Perbuatan berbakti Kepada orang tua 5. Mendoakan Kedua orang tua Mendoakan kedua orang tua Merupakan Hal yang sangat penting Untuk kita berbakti Kepada mereka Setelah selesai sholat Jangan lupa Untuk kita Selalu mendoakan Mama dan papa kita Doa kedua orang tua Artinya Ya Allah Ampunilah dosaku Dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka Menyayangiku Dikala aku masih kecil Anak-anak Jadi Wajib bagi kita semua Untuk selalu berbakti Kepada orang tua kita Dan selalu berusaha Membahagiakan mereka Agar Kita semua menjadi Anak yang solih dan soleha Amin Dengan adanya kondisi Saat ini Kita diharuskan Untuk selalu berada di rumah Ini merupakan Kesempatan kita Untuk mencari Ladang pahala Melalui berbakti Kepada orang tua kita Khususnya Kepada mama Ibu kita Untuk lebih jelasnya lagi Mari kita lihat Video berikut ini Dalam sebuah hadis Mengisahkan bahwa Pernah suatu ketika Datang seorang laki-laki Kepada Rasulullah S.A.W Ia bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapa dari manusia Yang paling berhak Aku utamakan Rasulullah Bersabda Ibumu Laki-laki tersebut Bertanya kembali Kemudian siapa lagi Rasulullah Bersabda Kemudian Ibumu Laki-laki tersebut Bertanya kembali Kemudian siapa lagi Rasulullah Bersabda Kemudian Ibumu Kemudian siapa lagi Rasulullah Bersabda Kemudian Ayahmu Hadis Riwayat Muslim Untuk lebih jelasnya lagi Mari kita lihat Video berikut ini The Prophet S.A.W told us That we must obey Allah And his messenger At all times But after that Who else did he tell us To listen to And be close to Your mother Yes Well done Who should I give my love to My respect And my honor to Who should I pay good mind to After Allah And Rasulullah Come to your mother Who next Your mother Who next Your mother And then your father Cause who used to hold you And clean you And clothe you Who used to feed you And always be with you When you were sick Stay up all night Holding you tight That's right No other My mother Who should I take good care of Giving all my love Who should I sing some no-stop After Allah And Rasulullah Come to your mother Who next Your mother Who next Your mother And then your father Cause who used to hear you Before you could talk Who used to hold you Before you could walk And when you fell Who would pick you up Clean your car No one No one But your mother My mother Who should I stay right close to Listen most to Never say no to After Allah And Rasulullah Come to your mother Who next Your mother Who next Your mother And then your father Cause who used to hug you And buy you new clothes Comb your hair And blow your nose And when you cry Who wipes your tears Knows your fears Who should I stay right close to My mother Say alhamdulillah Thank you Allah Thank you Allah For my mother Demikian yang dapat Mizzia sampaikan Semoga bisa bermanfaat Bagi kita semua Apabila terdapat Kata-kata yang salah Dari ucapan Miss Miss mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa Untuk selalu berdoa Supaya pandemi ini Segera berakhir Dan kita bisa Kembali lagi bersekolah Berjumpa dengan teman-teman Jagai kesehatan selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi